Kita lanjut ke mungkin setting limit suite ya. Ini kita close lagi. Balik lagi ke lightbound. Untuk setting limit suite mungkin kita pastikan dulu ya. Limit suite-nya memang mengirimkan sinyal. Caranya seperti ini. Pakai tanda tanya di konsul ya. Coba ini seperti ini. Kalau kita ngirim tanda tanya ke controller. Enter. Akan dijawab seperti ini ya. Kemudian untuk ngeceknya. Limit suite-nya kita tekan ya. Dan kita pegang seperti ini. Kemudian tanda tanya lagi. Enter. Nah itu ada parameter baru muncul ya. Yang PNX itu. Itu artinya pin X-nya aktif. Coba kita ulang lagi. Nah itu pin X-nya aktif ya. Coba kita lepas lagi. Nah kita lepas. Kita tanda tanya lagi. Hilang ya. Parameter pin X-nya. Berarti memang yang ini kan yang X kiri. Oke. Kita cek yang X kanan. Kita tekan juga. Dan kita kirim tanda tanya ya. Nah ini X kanan ya. Jadi kiri sama kanan itu tandanya sama. Pin X. Kita pastikan lagi. Nah masih sama ya. Coba kita lepas. Tanda tanya lagi. Hilang. Oke yang Y. Ini yang Y. Tanda tanya. Maafin dia ya. Oke. Kita pastikan lagi. Oke. Kita lepas. Tanda tanya. Oke hilang. Yang Y satu lagi. Oke muncul. Kita lepas. Tanda tanya. Oke hilang ya. Berarti semua limit switch sudah berfungsi ya. Bisa ngirimin sinyal ketika dia ditekan. Kalau limit switch-nya sudah dipastikan dia bisa ngirimin sinyal. Kita aktifkan hard limit-nya ya. Nah ini hard limit. True. Kita write. Oke. Nah kalau sudah aktif gini. Kita coba tekan ya. Nanti kita lihat statusnya disini. Ini kan ready. Kalau kita tekan. Nah muncul alarm ya. Ini alarm sini harusnya trigger. Kita coba lagi. Oke. Limitnya sudah berfungsi ya. Okay. 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 Terima kasih.